Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa yang terkenal akan kekayaan budaya dan pariwisatanya. Pelajar dari berbagai penjuru negeri, bahkan internasional memilih Yogyakarta sebagai tempat menempuh pendidikan. Salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Yogyakarta adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus yang berdiri pada tanggal 1 Maret 1981 ini berlokasi di Jalan Brawijaya, kebelakang Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. UMY telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan surat keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. UMY juga telah mendapatkan akreditasi tingkat internasional dari QS TARS dengan perolehan bintang 5 untuk bidang fasilitas, bintang 5 untuk bidang pengajaran, dan bintang 5 untuk bidang daya serap lulusan. UMY memiliki 9 fakultas dan lebih dari 30 program studi yang terpadu dalam area seluas 32 hektare. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terus berusaha untuk mencapai tujuannya, yaitu terwujudnya sarjana yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berguna bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Teknik Elektro merupakan salah satu program studi unggulan yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Visi kami adalah menjadi program studi teknik elektro yang unggul dalam inovasi bidang sistem tenaga listrik, didukung teknologi cerdas di tingkat nasional, dan diakui di tingkat internasional pada tahun 2025, berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat. Pada saat ini, Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah SWT, dan didukung usaha keras dari seluruh sivitas akademika teknik elektro UMG, kini Proditeni Elektro UMG telah terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tigi. Konsentrasi program studi teknik elektro UMG adalah yang pertama, yaitu sistem tenaga listrik, yang kedua adalah sistem telekomunikasi, yang ketiga adalah sistem kontrol dan instrumentasi, yang keempat adalah sistem elektronika, dan yang kelima adalah sistem komputer dan informatika. Kemudian, kualifikasi dari dosen-dosen teknik elektro UMG, Alhamdulillah, dosen teknik elektro UMG, merupakan lulusan-lulusan yang qualified, yang berasal dari perguruan tinggi yang ternama, baik di dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri, di mana kualifikasi pendidikannya adalah minimal S2, dan mayoritas saat ini telah berpendidikan S3. Selain sumber daya tenaga pengajar yang berkualitas, teknik elektro UMG juga menyediakan berbagai fasilitas yang mampu penunjang pengembangan diri para mahasiswanya, seperti laboratorium. Laboratorium yang terdapat di teknik elektro UMG terdiri dari Laboratorium Telekomunikasi, Laboratorium Rangkaian Listrik, Laboratorium Digital dan Mikroprosesor, Laboratorium Elektronika, Laboratorium Instrumentasi dan Kendali, serta Laboratorium Komputasi dan Perancangan. Mahasiswa teknik elektro UMG juga telah mengukir banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Terima kasih telah menonton!